Minat dan bakatnya itu sesuai dengan apa yang dilakukan di masa dewasa Ketika dia beri Allah minat dan bakat di bidang seni Dan dia jadi seorang seniman yang baik, yang soleh Nah itu menurut saya sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan Bunda Senang sekali ketemu lagi dengan Ayah dan Bunda sekalian Kali ini saya ingin mengajak Ayah dan Bunda Memikirkan suatu hal, sederhana tapi penting Begini Ayah dan Bunda Setiap orang tua pasti ingin anaknya sukses bukan? Nah tinggal kita definisikan sukses itu yang seperti apa Ada orang yang mengatakan sukses itu berarti kalau dia punya uang banyak Bisa melaksanakan apa yang dia inginkan Ada yang seperti itu Ada juga yang sukses itu mengatakan bahwa Sukses adalah kalau anak berhasil mencapai cita-cita yang diinginkan waktu kecil Ada yang seperti itu Nah tinggal itu semua tidak salah kalau menurut saya Hanya tinggal dikaitkan dengan definisi agama kita Yaitu misalnya gini Definisi kita tentang sukses adalah ketika anak punya rezeki yang banyak Nah tinggal dikaitkan dengan apa yang diinginkan agama kita Anak kita sukses bila menjadi orang yang rezekinya banyak tapi dia juga jadi orang yang dermawan Dan sebagainya Nah Ayah dan Bunda Kalau menurut saya Sukses itu Kalau bagi saya sendiri sukses adalah ketika anak itu berhasil Memenuhi apa yang Allah berikan pada dia Dari sejak lahir Jadi minat dan bakatnya itu sesuai Dengan apa yang dilakukan di masa dewasa Ketika dia beri Allah minat dan bakat di bidang seni Dan dia jadi seorang seniman yang baik Yang soleh Nah itu menurut saya sukses Jadi tidak masalah apakah dia hartanya banyak atau tidak Yang jelas dia bisa memenuhi apa yang sudah Allah berikan pada diri dia Nah Ayah dan Bunda Ada satu hal sederhana Yang bisa kita tanamkan Bibit sukses itu bisa kita tanamkan dari sejak kecil Karena kebanyakan sukses tidak terjadi begitu saja Tidak terjadi begitu saja Langsung seorang itu tiba-tiba jadi sukses Saya rasa itu bukan hal yang benar Yang hal yang benar adalah suksesnya itu berproses Dan perlu ditanamkan dari sejak dini Nah salah satu cara sejak dini menanamkan sukses adalah dengan mendongeng Kenapa mendongeng? Karena orang yang sukses adalah orang yang bisa mengkomunikasikan ide-idenya dengan orang lain yang menjadi rekannya Nah ketika mendiskusikan berarti kemampuan berbahasa itu jadi sangat penting Kemampuan berkomunikasi jadi sangat penting Nah dongeng itu mengajarkan anak dari sejak dini untuk berkomunikasi Ya ketika kita membacakan dongeng buat anak Anak akan mendengar oh begini loh cara berkomunikasi dengan kita Begini cara menyampaikan ide dan sebagainya Sehingga ketika kita mendongeng dengan anak Anak akan belajar vokal buleri yang banyak Cara menyampaikan ekspresi dengan benar Cara mengetahui bagaimana memperjuangkan sesuatu hingga tercapai pada akhirnya Karena biasanya setiap dongeng itu diajarkan kebaikan selalu bisa mengatasi keburukan dan kejahatan Dan disitu anak akan termotivasi untuk selalu berpihak pada jalan yang benar Sekaligus juga belajar bagaimana mengkomunikasikan ide-idenya Bisa dibayangkan kan ayah dan bunda Bagaimana seorang penulis menyampaikan idenya dalam sebuah buku Dan anak juga belajar oh begini loh cara menyampaikan ide kalau ternyata ini salah ini benar Ini loh cara berkomunikasi bahwa kita harus berani dan sebagainya Jadi sederhana ayah dan bunda Salah satu cara menanamkan bibit sukses sejak gini buat anak adalah Dengan cara mendongeng lagi buat anak-anak Memang saya akui ini tidak sulit tapi Susah dilaksanakan karena harus memerlukan konsistensi dan tekad yang kuat Nah selamat mendong ya ayah dan bunda Semoga dengan usaha kita ini Allah mengizinkan anak-anak kita sukses di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih